Pemirsa Polres menangin mengungkap 57 kasus penyalahgunaan narkotika berbagai jenis selama periode Januari hingga Desember 2021 dengan tersangka sebanyak 84 orang. Jumlah barang bukti ganja seberat 83 kg adalah yang paling menonjol dari ungkap kasus kejahatan narkoba ini. 57 kasus dengan 84 tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba terjadi di wilayah hukum Polres Merangin sepanjang tahun 2021. Terdiri dari 57 kasus dengan rincian 82 orang laki-laki serta 2 perempuan. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita barang bukti sabu seberat 311,3 gram, ganja 83,73 kg, serta pil ekstasi sebanyak 58 putir. Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan mengatakan, temuan kasus yang menonjol adalah kasus ganja kering siap edar di tepi lintas Sumatera wilayah Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan pada 16 November 2021. Namun dalam kasus ini tidak diketahui siapa pemilik empat karung ganja tersebut. Kapolres mengatakan, masifnya peredaran kasus penyalahgunaan narkoba dikarenakan merangin merupakan jalur perlintasan Sumatera. Juga banyak masyarakat yang belum sadar akan bahayanya penyalahgunaan narkoba. Pilo, ini pilo untuk gajahnya, karena yang terbanyak adalah berdasar ketemuan sebanyak paket gajah yang mempunyai gajah di BSA Mentawak. Ekstasi sebenarnya 53 putir, 2 tersangka 82, dan 82 kaki-laki, dan kerempuan 2, atau kerampuan 4 tersangka yang dikarenakan selama tahun 2021. Riko Saputra, Cek TV, Pelaporkan